Sampurrasun Sampurrasun Nah teman-teman kalau selama ini kita taunya Pake baju itu beli gaji atau beli bahan terus buat di penjahit Sekarang kita pengen tau banget gimana sih caranya kain itu dibuat Tuh, karena kita ingin tau soal itu dan belajar soal itu Kita sekarang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung Tuh, dan disini tidak hanya soal bagaimana membuat kain Tapi bahkan merajut, menenun, kemudian membuat pola, desain semua lengkap Bahkan disini ada alat-alat yang digunakan yang canggih Dan ada satu alat yang hanya ada satu di Indonesia Penasaran banget gimana alat itu dan juga bagaimana sebetulnya Para mahasiswa politeknik ST3 Bandung ini dalam belajar Langsung aja kita ke dalam, yuk! Juk! 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 Nah ini adalah tempat awal dari segala proses yang ada Yaitu dari serat kapas seperti ini Diolah menjadi benang Kemudian baru ditenuh menjadi kain Oke langsung aja kita lihat bagaimana prosesnya Terima kasih telah menonton 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 Unwoven, misalnya itu adalah bagian dari proses tekstil Kemudian juga tekstil kesehatan Ketika kita masuk ke rumah sakit, ada benang operasi disitu, itu tekstil Ketika dokter menggunakan pakaian yang anti-noda, anti-darah Itu juga bagian dari tekstil, luas sekali tekstil Jadi ternyata ya tekstil Lalu lagi otomotif, ketika Mbak Putri masuk ke mobil, ada door frame, itu tekstil Itu juga tekstil ya? Itu juga tekstil Dan dipelajari juga gak semua disini? Jadi gak terbatas hanya pembuatan baju ya? Pembuatan celana dan segala-galanya soal kain ya? Tapi luas banget ternyata Bener-bener ya? Kemarin di level tingkat sekolah meneng aja udah bikin speechless Di sini level keburuan tinggi makin bikin speechless lagi Oke, kita lihat lagi selanjutnya Selamat menikmati 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 selamat menikmati